Di Indonesia pun yang saya tahu, yang saya cari juga Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue, Prayanto Dan kali ini gue ada tamu Dari Si Satopedia Terima kasih nih, Bos Atopedia udah datang ke rumah gue nih, kayaknya ini mau dikibah kayak gue Oh iya dong, kibah Gue lagi tidur datang-datang, langsung begini aja gue bingungnya Oh iya minum-minumnya, apa sih bang? Jauh Jauh, jauh, jauh Nih, kedatangan yang sini mau ngapain ya? Nah, jauh, jauh dari puncak ya Bener-bener, kita dari puncak, satu dari mana lu? Puncak Puncak juga ya Puncak Nah, gak lain dan gak bukan bro, mau ngapain seperti biasa kita mau? Gibahin 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 kak kapan? Gak penting berompaat kan? Gimbaat, gibahin itu harus berompaat Gibahinnya plus, ini plus, plus, minus Gak gibahin orang nih Gak Gosa Jadi, apa, kalau di Satopedia bukan cuma pijat yang plus-plus Gibahin juga plus-plus Gibahin juga plus-plus Sudah lama nih Ya, 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 ya Puncaknya lah Oke, oke, oke Next night bisa kan? Bener-bener, bisa Oh iya Temen-temen, ini sahabat gue dari Satopedia Nama lu siapa ya? Erdy Herdiana Nah, gue Ferdy Nah, dia dua Erdy dan seferdy Double D Double D Oh iya dede ya? Liddy dong Double D Double D kan Oke, oke Oke, apa yang mau dibahas nih disini Apa dulu nih bro? Enaknya sih Minum dulu Minum kopi masih ada? Kita udah, kita udah diseguhin kopi, jus, banyak ya Nih Celelek Nah, itu teh Udah lengkap lah pokoknya dah Pokoknya alhamdulillah, udah makan sore makasih ya, makan subuh, udah Nah, makan subuh Sudah kesini aja jam berapa? Hahaha Oke, broy Ini kan dari temen-temen Satopedia nih Mungkin ada mungkin yang belum kenal sama Bang Apar Bener, siap Sekarang gue tanyain, sebenernya Bang Apar ini Apa sih ini dia? Animal Wovers ya? Animal Wovers apa? Ini terlalu juga Breeder Oh, Breeder Juri juga kan? Oh, juri-juri Itu kelebihan Oh, oke Juri serius, juri di... Oh, juri ya Di busa Guru juga kan? Ini juga guru gua Oh, guru gua Iya, guru Guru, kakak Anu pokoknya lah Semuanya ada di atas ya Semuanya ada di atas ya Amin amin Nah, kalo gue itu sebenernya cuma perkumpulan orang-orang berandalan aja ya Wih, gue sama ya Ya, sekelompok, sekumpulan musang yang punya satu hobi Oh, se-topi Jadi, awalnya sih masing-masing gitu ya Karena akhirnya gua kenal sama temen-temen Akhirnya jadinya seorang hapar Oh, iya Jangan sesak seperti beliau Ah, se-topinya Gagak Waduh, waduh Jadi gini bro nih, kalo diliat dari posisi duduk aja Beda-beda Ini dari Ibarat Jakarta Ini gedung tinggi Lalu begini gimana? Biasalah itu Gini gak ada ya kan? Enggak bang nih Ini ibarat lu apartemen gedung tinggi Ini warung nasi uduk Ini warung kopi Gusur Gusur Kan biasanya gitu kan ya Kalo di samping kiri dan kanan gedung Ada warung kopi sama nasi uduk Siap Jadi bang apa ini dengan segudang apa? Pestasi ya 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 Oh enggak Oh enggak Oh baik gitu Jadi buat teman-teman mungkin dari si Main Mobile Legends Mania Oh Mobile Legends Mania Mainnya Mobile Legends ya Pro player Pro player Pro player Pro player Eh ini bukan Mobile Legends ya Ini beda ini Bukan Mobile Legends ya Bukan gaming nanti nanti Mari kita bikin gaming juga Nah mungkin dari teman satu Mania yang sudah pernah ikut Apa namanya Kontes Musa Kontes Musa Pasti pernah Pasti pernah Pasti Di Jabodetabek pernah ya Ya Jabodetabek pernah ya Pernah Ya hampir si Jabodetabek Pernah Oke oke Mungkin dari kita juga ngucapin thank you dulu ya Thank you banget buat Bang Aparo Bang Digibahin 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 Datang sini ya Datang sini dijamu Oh enggak Oh enggak Makanan-makanan Kopi Kopi Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pak Gak ada jamu ya Gak ada jamu tadi Sudah digibahin Sudah digibahin Sudah digibahin Sudah digibahin Oh jadi terus Istri lagi masak Hewoi Ntar makan lagi Tidak ada punya istri Tidak ada punya istri Gua lupa Biasanya bro Gua jalan deeet Dikalauan tuh sama Cowok Cowok Kalau sekarang gak bisa Ibu negara Beratnya sudah ter Ter Buah cookie Itu Betul Berlaku ya bro Dulu Patch Egg Boy Patch Boy Patch Boy Udah alumni Udah alumni Udah alumni Udah kembali ke jalan yang Ngelok Ya Ngelok Ini Gengapar Ini kan Gengapar dari sisi Breeder dulu nih Nah mau tanya nih Mungkin dari satu rumahnya juga Ada yang pengen tau Pernah ngebreed Apa aja sih Apa semua Pet yang ada di rumah Dibreed Apa emang hobinya ngebreed Sampai-sampai orangnya juga Harus ngebreed Harus ya Emang harus berdasar bro Lagi 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 Apa maksudnya apa Sekiranya Setiap hewan yang bangun-bangun Pegar langsung Brojo Enggak Itu semua ada proses Oh ada prosesnya Pokoknya Tapi proses itu gak mengkhianati hasil Wih Ya bener Oke pasti Bersenang-senang Kemudian Berawalnya itu Breed itu Kita Susah-susah Emang susah Gue wakuin susah Pertama breed itu susah Kita Minim pengetahuan Saat itu minim pengetahuan Terus juga Mau ngebreed gagal Karena gak tau usia Berapa harus dibreed Terus Kita main breed Breed aja Berantem mati Itu dulu Ya ini Flashback Gue salah dulu ya Tahun on 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 Tahun 2012 Baru 2012 Eh 2012 2019 2019 Baru setahun Men Bisa aja Kan Wah Itu dia Jadi kalau ngebreed itu Kalau gak salah itu Saya berawal 2012 Akhir Atau 2013 Itu dulu saya di Saung Musang Depok Saya belajar Breed itu Dari Musang Pandan Jawa Betina Dengan Musang Bali Kakek Sugiyono Wih kakek Sugiyono Berarti Kalau sekarang Baja Baja ringan Baja tebel Baja hitam Ya Tapi kalau setahun gue Kalau gak salah itu Dulu tuh Baja itu baru lu doang ya Setahun gue nih Setahun gue Mungkin ya Saya sih gak Mengiakan Karena kan waktu itu Mengetahuan kita juga belum banyak Belum banyak Ya mungkin ada beberapa kan Yang breed juga belum terlalu banyak juga Belum terlalu banyak juga sih Masih bisa dikenjari ya Akhirnya saya keluarin itu Baja Bukan keluarin Saya keluarin Baja Alhamdulillah 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 Karena saya waktu itu Pertama itu bermikiran Kalau saya breed Musang Pandan Sama Musang Pandan Itu mungkin hasilnya Musang Pandan biasa Nah kita Gimana ya Akhirnya saya coba Cari yang unik nih Apa ya Saya cobalah Saya coba akhirnya Saya dapat Musang Pandan Sama Musang Bali Tapi Apa Hasilnya harus satu kromosom ya Harus satu ini Gak bisa Namanya itu gak bisa Bukan gak bisa sih sebenarnya Ada ya kan Musang Bulan Musang Pandan Itu juga beda ya Jangan Kalau saya sih gak menyarankan Gak menyarankan Kalau misalkan Musang Pandan kan tipenya banyak Ada Musang Pandan biasa Musang Pandan Bali Musang Pandan Lombok Lucy Lucy Pandan Atau Alpino Pandan Apa Musaik Pandan ya Supaya sejenis Musang Pandan itu Itu masih bisa dikaitkan Bisa masih Produk-suru-suru-suru itu Itu satu kalangan lah ya Ini ya Tapi Untuk hasil keluarnya itu Tergantung Rezeki dan rezeki yang harus dirimak Soalnya kan banyak Breeder-breeder juga Gimana ya Dia berusaha Misalkan dia pengen punya Dapat yang lebih baik Misalkan contohnya Mosaik Mosaik Tapi dapat yang normal Itu sebenarnya sih Banyak yang Aduh kenapa gue dapetnya kayak gini Padahal gue berusaha pengen Tapi Itu sih berawal dari itu Tapi jangan masalah Suatu saat pasti akan dapet Pastilah ya Pastilah ya Dari gagal 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 Insya Allah Dari situ Jangan Patas banget Kalau gue sih dari dulu kan Beliakan Usaha tanpa doa kosong Bener Bener Kalau patah hati Patah hati Cari lagi Ya bener Ya bener Ya bener Jadi Pak Hori udah 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 cool ya Lengkap Lengkap Biar kita dikasih makan lagi Rambut istri ini nempel Oh jadi memang udah udah banyak ya Terutama Nge-breednya dari musang Berawal saya dari musang pandan Itu musang pandan biasa Sama musang pandan Bali Selanjutnya saya main ke FireRed juga Oh iya FireRed Ya itu Barat juga Barat juga Sejarahnya FireRed Ini mau mana nih Gapapa nih Gapapa Kepala Jadi ini di-breed bang Sebenernya di awal bukan dari saya Oh Jadi ada kawan saya Itu Temen dah Temen Mungkin Kalau disebutin nama boleh gak sih Boleh boleh silahkan Mas Lingga Halo Mas Lingga Halo Lingga Halo Lingga Itu Mas Lingga Dulu dia dari Komunitas Musang Terus dia ikut Joy-Joy Ketokoi Ketokotek juga Dan lain-lain Dan dia punya sepasang ferret Entah dari mana dia asalnya Dia punya ferret itu Dan dititipkan di salah satu temen saya Dengan Kang Bimo Kang Bimo Guplek ya? Kang Bimo Guplek Jangan lupa juga Kang Bimo Sate Pak Guplek Endorse Gerebek aja Menang Itu menu Apa? Mulanya ajib ya Tongseng 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 Kambing Pokoknya paling digemarin sama anak-anak saung Kalau ada rezeki kita pasti beli Kalau udah ulang tahun pasti beli Lu ulang tahun Lu ulang tahun Ini di channel gua nih lu lagi ulang tahun lor Abis dari sini Lu nantir gua kemana Gitu aja Pokoknya Channel lu udah makin besar Amin Gua cuma butuh beli gua liquid Liquid lagi kasau Liquid lagi kasau Insya Allah doangin aja Insya Allah Lanjut lagi Berawal dari Mas Lingga Mas Bimo Setelah itu dia Setelah dipelihara beberapa Bulan beberapa tahun Saya juga lupa tahun 2012 atau 2013 Lahirlah 12 ekor 12 ekor Ini langsung slow scene bro Pertama langsung dapet 12 ekor Langsung bikin kesebelasan tuh gak? Iya Sisa sepuluh Nah setelah disitu Ada beberapa temen-temennya mungkin Dibeli atau dibeli bahkan Atau dicintipkan Ada di masuk bank Ada di beberapa temen-temennya Nah setelah dari situ Baru dah scene nya Langsung Gak saya jadi calo Ini calo berpendidikan kan? Calo berpendidikan Bukan calo culas Itu awalnya Calo culas mau gak? Banyak-banyak Itu awalnya saya temen Dia berit banyak Dia dari merah sedikit Akhirnya dia banyak-banyak Dia minta bantuan Karena saya di permusangan Alhamdulillah punya channel banyak Gitu Alhamdulillah Gitu dia Jadi memang hobi yang menghasilkan Gitu Akhirnya dia bantu-bantu Saya bantu alhamdulillah Saat itu sih emang Harga fernet anjlo Karena kita banyak banget Malam limpah Waduh hampir 50% harganya Dari harga biasa Dari awal Gitu Akhirnya temen juga memutuskan Untuk stop Akhirnya saya disisain sama dia Akhirnya saya beli indukan-indukan yang berapa Dan akhirnya saya beli-beli lagi Sampai keluar albino Albino Dibilang jambut albino Bisa bilang jarang Untuk ferret Di Indonesia mungkin ya Dari titik orang-orang itu Alah itu Setelah itu saya Banyak temen-temen dari Waktu itu siapa yang dibeli Dari lima pasang Karena kita stok kebanyakan Dan kayaknya peminatnya kurang Akhirnya jual murah Akhirnya albino ada di beberapa Jawa Tengah Saya juga lupa siapa Mas Zainuddin Mas Zainuddin Jogja ya? Eh bukan Lupa Siap 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 Dan sampai sekarang Di Indonesia pun yang saya tahu Yang saya cari juga Ferret albino ada di kita Dua ekor ya Dua ekor Tapi masih ada mas Masih ada ya Di Saung ya Itu si Junior Romeo tapi alhamdulillah sudah Tidak KTP Kalau gak salah luar pulau kan Jauh ya kan? Transmigrasi Di Pekanba Palembang Palembang apa di Kalimantan? Palembang apa Pekanbaru gitu Lupa sih Luar Jawa ya Luar Jawa ya Oke oke Itu doang Tapi Itu pure albino ya Karena di ferret itu Kayak champion Atau champion Itu matanya Regina Merah Banyak kan orang Salah Salah kapra Salah penilaian Salah penilaian Tapi saya gak menyalahkan dia juga Benar 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 Banyak yang bertanya sama saya juga Gitu kan Tapi saya bilang Ya itu retina merah Karena emang banyak retina merah Oke Kalau albino Memang sudah ketahuan Siapapun yang melihara albino pasti tahu kok Oke Dari binatang lain pun pasti Pasti ada bedanya Ada bedanya Ada bedanya itu Sampai sekarang pun Nah untuk Udah 2 tahun ini Belum dikasih rejikin ya Belum Belum keluar Belum keluar Gagal terus gagal Karena emang Ya pokoknya belum dikasih rejikin Tapi masih ada Masih ada Masih ada 2 pasang Alhamdulillah Tinggal nunggu-bungnya aja Tinggal nunggu-bungnya aja Settingan dulu Setelah set Keluar lagi Pesenan banyak banget tiba Oh kan pesenan kan Pesenan udah antri ya Eh ngomong-ngomong harga berapa sih? Kalau ferret itu yang hasil dari breed kita Yang sable Tapi kita gak ada sable nih Oh gak ada sable Ada cempeg ya? Champion Sempian gitu Kita ngejual Harga hasil breed Misalkan Champion-champion Itu bintang kita jual Harga 3,5 juta up Sekitar 4 jutaan Ayo kalau jual 12 biji bro 3,5 x 12 berapa? Kawin lagi Ada juga Saya kawinin sama albinonya Albinonya Kalau jackpotan udah bayangin Kalau head albino itu Dia bisa mengeluarkan anak albino Oh Asalkan headnya albino ya Tapi entah di keturunan itu berapa Tapi ada rejekinya mungkin ada Oke Nah sorry Abang ngomong dulu Tadi barusan bilang apa Championnya sama apa? Sama sable Itu apa sih? Mungkin ada yang belum tau nih Ah Champion itu Dia warnanya Lebih ke putih Putih Dominant putih Ada di belakang itu Tapi lagi buluk Lagi birahi Lagi birahi parah ya? Ferret itu ya kayak gitu Dia kalau birahi agak jelek Kotor Tapi nanti Dia ganti bulu sendiri Agak muskel Kalau untuk sable Sable Tergantung selera ya Tergantung selera ya Tapi realnya harga dari 3,5 juta Rionya Oke Jadi stabil ya Stabil jatuhnya Dan jangan sekali-kali tergiur dengan harga murah Murah Karena apa? Karena Itu lah harganya Itu ada Ada ini ya Ada di steril ya Nah itu dia Steril Musuh besar besar Ferret steril Saya dapat info dari temen Ferret itu ada Yang di steril Kalau masuk ke Indonesia Hmm Kayaknya impor bro Itu apa namanya Luar Tidak bisa dapat di breed di Indonesia Alhamdulillah Karena di kita Enggak ada yang kita steril Karena apa? Sterilin Ferret itu Butuh biaya Sayang biayanya Beli beras Bener-bener Bener-bener Oke Siap-siap Kalau beli Amarketa Insya Allah Masih bisa di breed lagi Masih bisa ya Iya lah Silahkanlah berkembang Biar dimalapun Enggak berada Bener-bener Jadi enggak dibatasi bro Enggak Enggak Kita hasil cetakan kita Bisa berhasil di orang lain Itu bisa sesuatu yang bangga Ini dari mana? Ini kan dari Mas Afan Wey Awas saya dari dulu Enggak suka kayak gitu Enggak Enggak Oh iya bener-bener Tapi emang rata-rata temen Dari mana Dari apa Kayak gitu Demer-bener Neger Demer-bener Continental Bantlasses Demer-bener label Yang atie yes 있다 Sat 書 explains En